Hashim, Pemerintahan Prabowo siapkan program 100 gigawatt energi baru. Ketua Delegasi Indonesia untuk Konferensi Perubahan Iklim PBB Conference of the Parties COP ke-29, Hashim S. Joyohadi Kusumo, menyatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah program investasi di sektor energi. Investasi tersebut diantaranya adalah program 100 gigawatt energi baru dan terbarukan. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan suatu program investasi besar sekali. Ini selama 15 tahun ke depan sampai 2040, investasi sebesar 235 miliar dolar AS, kata Hashim Usai meresmikan pavilion Indonesia di lokasi penyelenggaraan COP-29 di Baku Olimpik Stadium, Azerbaijan, Senin tanggal 11 November tahun 2024 seperti dilansir antara. Hashim menyebutkan, investasi tersebut untuk membangun tambahan daya listrik sampai 100 gigawatt yang terdiri dari 75 persen, dari energi baru dan terbarukan terdiri dari energi panas bumi, tenaga air hingga nuklir. Kita akan bangun pusat tenaga nuklir, dan semuanya ini akan nanti dilaksanakan dalam 15 tahun. Jadi ini suatu program yang masif sekali yang pemerintah sudah menetapkan, kata adik Presiden Prabowo Subianto ini. Selain itu, ada juga komitmen untuk program-program baru seperti penangkapan dan penyimpanan karbon. Banyak perusahaan multinasional telah menyertakan rencana untuk berinvestasi dalam penyimpanan karbon, ujar Hashim. Pendanaan tidak hanya akan dari anggaran negara, karena kita semua tahu anggaran negara cukup terbatas. Kami akan mengundang pihak yang berkepentingan, katanya. Indonesia punya potensi untuk menjadi suatu super power carbon storage karena tidak semua negara punya potensi seperti Indonesia. Kita punya lapisan-lapisan di bawah tanah yang bisa menampung karbon secara masif, saya dengar dari pemerintah potensi Indonesia 500 gigaton. Jadi Indonesia punya potensi luar biasa, kita bisa dapat kerjasama dengan mitra-mitra di luar negeri, kata Hashim Joyohadi Kusumo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.